Halo semuanya, di video kali ini aku bikin cakwe yang pasti ini bikinnya gampang banget rasa dan teksturnya udah mirip sama yang dijual yuk langsung kita buat aja untuk adonannya, masukkan tepung terigu baking powder baking soda ragi instan dan garam aduk semua bahan hingga tercampur rata kemudian masukkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk rata jakurin daripalih hingga tercampur rata buah selamat menikmati kemudian setelah bahan tercampur rata ini aku pindahkan ke papan dan diuleni lagi sampai adonannya kalis nah ini adonannya udah kalis dan lentur seperti ini kemudian ini kita pindahkan ke wadah olesi semua bagian adonan dengan minyak goreng supaya teksturnya nggak kering dan diamkan sekitar minimal 4 sampai 6 jam dan ini adonannya sudah mengembang setelah 6 jam kira-kira adonan yang jadi seperti ini selamat menikmati setelah itu bisa dipipihkan dan ini aku bagi adonannya menjadi kecil-kecil untuk potongan ini bisa sesuai selera ya karena aku suka bikinnya yang kecil-kecil jadi aku bagi menjadi 2 bagian lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini untuk membentuk cakuinya bisa pakai sumpit atau tusuk sate yang sebelumnya sudah dibasahi dulu dengan air supaya nggak lengket di adonannya setelah itu bisa panaskan minyak dan sebelum menggoreng ini minyaknya harus panas ya tips untuk menggoreng cakuin ini nggak perlu ditekan jadi cuma diguling-gulingkan aja supaya tekstur dalamnya tetap bersarang selamat menikmati kemudian selamat menikmati selamat menikmati ! Dan ini cakoynya udah jadi Ini rasanya enak banget Dan tekstur dalamnya juga lembut dan bersarang So sampai disini dulu video kali ini Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton